Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sinta Novelia SST MNS dalam mata kuliah biostatistik nah hari ini kita akan membahas topik uji statistik parametrik yaitu uji T-Test tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar mahasiswa memahami uji T-Test dan dapat mengaplikasikannya dalam pengolahan data kita masuk apa sih itu uji T-Test? uji T-Test merupakan prosedur pengujian parametrik rata-rata dua kelompok data baik untuk kelompok data terkait maupun dua kelompok data yang saling tidak terkait atau terikat atau B-BAS T-Test atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis nol artinya uji ini pasti dilakukan pada jenis statistik deskriptif eh sorry pada jenis statistik inferensial ya bukan statistik deskriptif oke nah ada beberapa bentuk dari uji T-Test itu sendiri ya yaitu uji satu sampel dan uji dua sampel sering dikenal dengan one sample T-Test dan two sample T-Test two sample T-Test terdiri dari uji dependent T-Test atau paired sample T-Test dan uji independent T-Test kita akan bahas satu persatu ya yang pertama paired sample T-Test atau uji dua sampel berpasangan pada uji ini ada satu kelompok data dengan dua perlakuan berbeda atau ketika tujuan kita untuk membandingkan nilai rata-rata dua kelompok yang berpasangan ciri-cirinya bagaimana ya level pengukuran data atau skala ukur dari variable kita adalah interval dan rasio atau numeric karena dia adalah statistik parametrik ya jumlah sampel minimal adalah 30 kemudian berasal dari satu buah populasi yang sama diberi dua perlakuan yang berbeda dan mempunyai hubungan dan yang paling penting adalah data harus terdistribusi normal oke nah disini saya berikan contoh ya penelitian tentang kemampuan SPSS mahasiswa peserta kursus SPSS sebelum kursus dan sesudah kursus artinya tujuan penelitiannya adalah melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan SPSS mahasiswa sebelum diberi mengikuti kursus atau dan sesudah mengikuti kursus disini ada nilai pretest dan nilai postest ya ada tiga contoh mahasiswanya Adi, Badu, dan Cecep kita bisa lihat disini Adi pada pretest nilainya adalah 6 sedangkan pada postest adalah 8 secara general kita bisa lihat terdapat perbedaan ya antara nilai pretest dan postest begitu pun dengan Badu, dan Cecep terlihat peningkatan pada nilai postest nah disini tujuan dari uji titest disini adalah membandingkan antara nilai sebelum dan sesudah ya pada kelompok subjek yang sama artinya nilai pretest Adi dibandingkan dengan nilai postest Adi dan seterusnya oke kita lanjut nah untuk one sample titest atau uji satu sample ya teknik analisis ini digunakan untuk membandingkan satu variable bebas teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel nah ciri-ciri uji one sample titest ini adalah skala ukur dari variable kita harus numeric atau yaitu interval dan rasio kemudian jumlah minimal sampel kita adalah 30 nah terdapat nilai atau angka pembanding dan pastinya data kita harus terdistribusi normal karena ini adalah uji para metrik oke saya kasih contoh ya sebuah hotel A berhasil dikunjungi tamu penjualan sebanyak 1642 unit kamar peneliti ingin mengetahui apakah keberhasilan penjualan hotel A berbeda signifikan dengan rata-rata penjualan hotel-hotel lainnya nah saat kita ingin membandingkan hotel A dengan hotel-hotel lainnya itu kita akan memerlukan uji one sample titest saya lihat disini seperti ini ya untuk kelanjutan uji one sample titest ini dengan SPSS Anda bisa lihat di modul yang sudah saya berikan di website oke kita lanjut independent sample titest nah atau uji dua sampel bebas kapan kita menggunakan independent sample titest ketika ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda atau membandingkan nilai rata-rata dua kelompok independen artinya kelompoknya tidak terikat nah ciri-cirinya level pengukuran atau skala ukur dari variable kita adalah numerik atau interval dan rasio kemudian jumlah minimal sampel kita adalah 30 dan ciri utamanya adalah sampel kita berasal dari dua buah populasi yang diambil secara bebas tanpa ada hubungan dan pastinya data kita harus terdistribusi normal nah disini saya kasih satu contoh ya suatu penelitian ingin membandingkan kemampuan SPSS antara peserta periode sekarang dengan periode sebelumnya nah kita harus analisa dulu berarti disini sampelnya itu berbeda ya orang yang melakukan pelatihan SPSS pada periode sekarang tidak sama dengan orang yang melakukan pada periode sebelumnya ya disini ada contohnya periode sekarang ada adi ada badu dan cecep kemudian periode sebelumnya ada bona ada dono dan budi nah pada kasus ini kita akan membandingkan nilai peserta sekarang dengan nilai peserta sebelumnya artinya kelompoknya ini tidak sama ya independen nah langkah ujinya bagaimana seperti biasa ketika Anda sudah memasukkan variable-variable yang Anda teliti di variable views Anda harus masukin data yang sudah Anda punya ke data view dari menu SPSS kemudian apa yang harus saya klik untuk melakukan uji independen tites yaitu yang pertama Anda harus klik analyze ya kemudian compare min baru independent sample tites kemudian Anda bisa memilih variable yang diuji pada kotak test variables ya and then Anda bisa memilih grouping variable artinya apakah Anda ingin mengelompokkan variable tadi kepada beberapa klasifikasi yang Anda punya ya tentukan dua jenis kelompok pada define groups baru klik ok nah disini saya contohkan satu penelitian yang ingin melihat perbedaan berat badan dan tinggi badan berdasarkan jenis kelamin ya nah disini pada tes variables Anda harus masukkan variable tinggi badan ya kemudian masukkan juga variable berat badan nah sedangkan pada grouping variable ya Anda harus masukkan ke pengelompokan yang Anda ingin lakukan misalnya berdasarkan jenis kelamin maka di grouping variable ini Anda harus masukkan gender atau jenis kelamin ya kemudian pada pengisian group Anda klik mouse pada define group dan akan tampak gelaya seperti ini nah disini Anda bisa kode ya grup satu itu misalnya pria dan grup dua adalah wanita sesuai dengan pengkodean yang Anda lakukan di data awal saat Anda entry data di data view SPSS maka akan muncul seperti ini ya setelah Anda klik analyze compare means dan langkah-langkah tadi maka output yang keluar akan seperti ini kita bisa analyze ya pada bagian pertama itu terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel ada tinggi badan berat badan kemudian ada gender tinggi pria tinggi wanita berat pria berat wanita disini ada N yaitu jumlah sampelnya ada min nilai rata-rata standar deviasi dan standar error min nah untuk berat badan ya gender pria ya kita bisa lihat mempunyai berat rata-rata 66,457 nah yang jauh di atas rata-rata berat badan wanita yaitu 49,557 kilogram sedangkan kalau kita lihat data tinggi badan ya rata-rata pria tinggi badannya adalah 169,3 yang juga lebih tinggi dari rata-rata wanita yang hanya 155,314 nah di bagian kedua output SPSS itu akan muncul kolom seperti ini ya bagaimana cara menentukan apakah data kita ini berbeda secara signifikan atau tidak sebagaimana tujuan dari independent test itu sendiri nah disini akan kita lihat disini ada data tinggi badan ada data berat badan ya disini ada level test for equality of variances dan ada t-test for equality of means yang anda harus perhatikan disini adalah level testnya kemudian masing-masing dari variable yang akan anda analyze nah disini saya kasih catatan ya ketika level test anda kecil sama dengan 0,05 ya maka artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara variable yang anda teliti dua kelompok tersebut ya maka anda harus ambil signifikan totalnya dari equal variances not assume oke dan sebaliknya ketika level test anda besar dari 0,05 maka artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang anda uji maka anda harus ambil signifikan total dari equal variances assume ya jadi bisa anda lihat disini kita pertama kita lihat dulu tinggi badan ya tinggi badan kita lihat signifikan total dari tinggi badan berapa 0,03 7 0,037 0,037 artinya lebih besar apa lebih kecil dari 0,05 lebih kecil nah ketika 0,037 itu lebih kecil dari 0,05 maka yang mana kita ambil yang ini ya level test kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan maka ambil signifikan total dari equal variances not assume equal variances not assume artinya yang ini ya nah maka anda ambil p-value dari sini yaitu 0,01 saya contohkan lagi untuk berat badan untuk berat badan kita lihat level new testnya signifikan total signifikan nya adalah 0,059 0,059 itu lebih besar dari 0,05 ya maka anda harus ambil situasi yang ini oke artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya yaitu perbedaan berat badan antara pria dan wanita ya maka ambil p-value ya signifikan total dari equal variances assume yang mana berarti anda harus ambil equal variances assume untuk p-value nya yaitu 0,00 oke paham sampai di sini ya jika anda kurang paham boleh nanti ditanyakan lagi atau boleh anda explore lagi nanti materi yang ada di modul saya oke untuk selanjutnya saya sarankan anda melakukan latihan uji patch sample t-test menggunakan modul yang sudah saya siapkan disana sudah ada materi sudah ada langkah-langkah dan sudah ada contoh soal jadi saya harap anda bisa mengaplikasikan uji patch sample t-test ini atau uji one sample t-test atau uji independent sample t-test menggunakan modul sehingga nantinya anda dapat mengaplikasikan pada riset sampai disini apakah anda paham saya harap semua paham untuk itu saya berterima kasih atas semua atensi yang diberikan mohon maaf apabila ada kesalahan semoga anda bisa mengulang-ulang materi ini lagi dan baca materi selanjutnya bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati